Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel belajar pemrograman Di video yang lalu kita sudah belajar membuat Hello World dengan OCS Di video tersebut kita menggunakan HTTP Create Server Jadi kita pakai kelas atau library HTTP Untuk menampilkan sebuah konten di browser Jadi kita create server di port tertentu Misal port 8000, port 8080 Seperti itu Kalau teman-teman belum lihat videonya Silahkan lihat dulu videonya yang ini ya Yang judulnya ini Thumbnailnya Node.js Hairwall Kali ini kita akan melanjutkan lebih jauh lagi Jadi kita akan bermain di URL Jadi kita pisah-pisah, kita parser URL Dan URL routing seperti apa Oke, langsung saja Kita mulai Saya sudah membuat file-nya Seperti ini Ini hampir sama seperti kemarin Masih pakai HTTP atau required HTTP Kemudian kita create server Variable-nya request Request Respon Request untuk menerima Inputan, parameter Dan respon Untuk menampilkan Sebuah konten Atau merespon Dari Request tersebut Kemudian Di sini masih sama seperti kemarin Jadi Write header Jadi header-nya kita Text HTML Tipenya Yaitu text HTML Yang Sebagai tambahan Di sini Jadi kita Misalkan seperti ini Jadi ada Beberapa Part Dari Logos kita Dari server kita Misal ada profile Ada product Ada kontak Dan sebagainya Kita pakai Request ini Kemudian .url Kemudian kita Switch URL-nya apa Misal Slash profile Maka kita tampilkan Tulisan Halaman profile Kalau Slash Product Kita tampilkan Halaman product Dan sebagainya Kemudian Listen 8000 Sama seperti kemarin Kemudian Console log Ini Hanya Sebuah String Oke Kita coba Kita Jalankan dulu Kali ini Agak berbeda Kita pakai Editor Visual Studio Code Apapun Editor yang teman-teman Gunakan Tidak masalah Mau pakai Notepad Plus Visual Studio Code Atau Atom Atau Sublime Dan sebagainya Silahkan Bebas Oke Kita Buka Terminal Teman-teman Bisa pakai CMD Atau Command Prom Kita jalankan Seperti biasa Caranya Note Nama filenya Ini nama filenya Adalah URL Routing Routing .js Url Routing .js Seperti ini Kita enter Sudah running Kita coba Buka Pake Browser Kita buka Pake browser Localhost 8000 Seperti ini Kalau kita Lihat Kodenya Kita Kecilkan Mungkin Kita Taruh Sini Ini Jadi Ini ada Switch Request URL Defaultnya Dia Ini Yang ditampilkan Ada Halaman Beranda Karena Kita Belum Menyertakan Slash Di belakang Port ini Atau Partnya Belum Kita Sertakan Maka Dia Menjalankan Yang Default Kalau kita Coba Kita Pake Slash Profil Misal Slash Profil Seperti ini Maka Akan Muncul Tulisan Halaman Profil Yang Ini Yang Di Respond Kalau Kita Slash Product Clear Ya Product Maka Halaman Product Kalau Contact Maka Halaman Contact Seperti itu Cara Menggunakan Request URL Atau Kita Mengetahui Partnya Ini Kemudian Bisa Kita Switch Pake If Else Juga bisa Terserah Kira-kira Seperti itu Jadi ini Kita bisa Gunakan URL Routing Routing Ini Untuk Membedakan Request Dari Entrian Atau Inputan User Dia pakai URL Yang mana Jadi kita Bisa Pisahkan Bisa Kita bedakan Seperti ini Pakai Request Dot Url Oke Misal Kita Bermain Lebih Jauh Lagi Misal Kita Agak Panjang Misal Ini Tidak Hanya Sekedar Part Misal Ada Partnya Panjang Atau Ada Variable Variable Misal Biasanya Ada Misal Ini Kita Product Kalau Di Product Biasanya Ada Kode Barang Misal Barang Sama Dengan Sepatu Misal Gimana Cara Mengambil Ini Kalau Kita Hanya Pakai Ini Request URL Maka Dia Yang Detect Adalah Yang Default Karena Ini Di Belakangnya Ada Tanda Tanya Barang Sama Dengan Sepatu Maka Yang Dianggap Dia Nggak Dianggap Product Tapi Dia Akan Lari Ke Default Caranya Gimana Saya Sudah Buat Satu File Yang Namanya Ini URL Parser Jadi Kita Bermain Di URL Parser Sebelum Kita Lanjut Ke Yang Ini Tadi Kita Kesini Dulu Jadi Kita Belajar URL Parser Dulu Misal Saya Ada Sebuah Variable Link Misal Linknya Seperti Ini Jadi Linknya Panjang Jadi HTTP Ini Ada Username Password Kemudian Domain Domain Dotcom Potnya Sekian Ada Part Ada Parameter Di Belakangnya Query Keyword Kode Barang Blah 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 Seperti Itu Kita Coba Pisahkan Dari Bagian Bagian Ini Kita Pisahkan Kita Parsel Seperti Ini Jadi Kita Misal Buat Variable Baru Href Kemudian URL Dot Parsel Dari Link Ini Kemudian Koma True Jadi Kita Pakai Library URL Ini Tetap Kita Pakai Kemudian Kita Tampilkan Console Log Sama Console Log Link Sama Href Kita Coba Tampilkan Bedanya Apa Kita Kita Stop Dulu Kita Stop Dulu Kita Coba URL Parsel Dulu Sebelum Kita Lanjut Ke Yang Ini Biar Kita Bisa Membedakan Bagian Bagian Dari URL Yang Panjang Ini Oke Kita Coba Node Bukan Disini Node Namanya URL Parsel .js URL Parsel .js Seperti ini Bentar Oke Ini Sengaja Tidak Saya Tampilkan Ke Web Hanya Console Log Saja Biar Gampang Biar Mudah Ini Karena Kita Hanya Butuh Ini Cara Membaca Memisahkan Dari URL Yang Panjang Dari Link Panjang Disini Console Log Link Ini Link Kita Tampilkan Apa Adanya Yang Panjang Itu HTTP User Password Domain Sampai Tab 1 Kemudian Console Log Href Href Ini Yang Sudah Dari Link Sudah Di Pecah Dipisah Diparsel Itu Disini Ada Yang Namanya Protokol Protokol Itu Yang Ini Jadi Protokol HTTP Protokol FTP Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Mau Ngambil Ini Ini Pakainya Protokol Kemudian Slashes Slashes Yang Slash 2 Slashes Itu Kemudian Out Atau Autor Itu Yang Di Depan Domain Username Password Ini Autor Atau Aut Autentification Biasanya Seperti Itu Kemudian Host Host Itu Yang Ini Yang Domain.com Dan Pot Itu Host Kalau Pot Berarti Hanya Pot Saja Pot 8000 Kalau Host Name Ya Host Name Saja Jadi Tanpa Pot Ada Host Ada Host Name Kalau Host Dia Lengkap Sama Pot Kalau Host Name Dia Hanya Host Domain Dot Com Saja Seperti Itu Kemudian Hest Hest Itu Yang Paling Belakang Pager Tab Satu Ini Itu Hest Kemudian Search Search Itu Yang Di Belakang Part Yang Setelah Mulai Dari Tanda Tanya Ini Biasanya Ini Adalah Parameter Ada Lemparan Kalau Di PHP Itu Request Get Ini Disini Search Ini Beberapa Parameter Disini Tergebundeli Dari Search Kemudian Query Query Itu Seperti Search Tapi Dia Lebih Dipecah Pecah Lagi Jadi Ini Query Query Seperti Itu Jadi Ininya Dipisah Pecah Pecah Kemudian Part Name Part Name Itu Setelah Domain Port Slash Slash Panjang Itu Dia Part Name Kalau Part Saja Dia Part Nya Plus Parameter Di Belakang Nya Itu Part Kalau Part Name Part Nya Saja Kemudian Href Nya Href Nya Itu Ya Url Lengkapnya Seperti Apa Itu Href Ini Jadi Kita Cara Misah Misahkan Seperti Ini Cara Mecah Mecah Jadi Kita Pakai Url Parsel Nanti Aplikasinya Kita Baru Terapkan Lagi Di File Kita Yang Ini Url Routing Oke Yang Ini Udah Paham Teman Teman Jadi Cara Misah Misahkan Ini Cara Mengambil Bagian Bagian Dari Url Yang Panjang Seperti Ini Oke Kita Lanjut Ke Url Routing Ini Kita Stop Dulu Oh Ini Bukan HTTP Create Server Jadi Tidak Perlu Kita Stop Kita Lanjut Ke Yang Ini Url Routing Kita Jalankan Lagi Kita Kembali Ke Sini Kita Kembali Ke Sini Saya Gini Kan Tadi Kita Ada Ini Ya Apa Ini Localhost Port 8000 Kemudian Slash Product Ini Berarti Product Ini Adalah Part Name Part Name Kemudian Tanda Tanya Barang Sama Dengan Sepatu Ini Adalah Search Atau Query Ini Dia Query Panjang Dia Satu Oke Berarti Kita Butuh Library Dari URL Jadi Ini Kita Hanya Pakai HTTP Kita Butuh Ini Required URL Ini Kita Butuhkan Disini Kemudian Ini Kita Dari Linknya Ini Ini Bukan Statik Kalau Disini Ini Dari Request Request URL Berarti Kita Ada Variable Disini Variable Misal Kita Taruh Disini Boleh Ini Jadi Kita Ada Variable Href Atau Kita Ganti Key Misal Atau Key Itu Query Href Bukan Key Sama Dengan URL Parser Yang Mau Kita Pisahkan Itu Yang Ini Request URL Ini Kita Taruh Disini Lagi Biar Agak Panjang Ini Ini Bukan Link Tapi Ini Request URL Kita Parser Kemudian Kemudian Tadi Apa Kita Butuh Hanya Partnya Saja Yang Product Ini Berarti Disini Switch Yang kita Switch Adalah Key Variable Key Dot Part Part Name Jadi Ada Part Name Misalnya Profil Produk Kontak Dan sebagainya Oke Kita Coba dulu Kita Simpan Simpan dulu Save Kita Coba Kita Stop Stop Servernya Kita Stop Kita Jalinkan Lagi URL Routing .js Setelah Itu Kita Refresh Disini Ini Product Walaupun Di belakangnya Ada Parameter Tetap Dianggap Product Sudah Kebaca Ini Cuma Yang Parameternya Ini Belum Kita Ambil Belum Kita Pisahkan Masih Part Nya Saja Tadi Misalnya Ini Kita Coba Profil Sudah Normal Sudah Bisa Profil Misalnya Tadi Apa Kontakt Misalnya Juga Bisa Misalnya Tanpa Part Misalnya Di Elemen depan Berandau Sudah Bisa Juga Kita Coba Yang Tadi Product Kemudian Ada Parameter Barang Sama Dengan Sematu Kita Lanjut Kesini Part Sudah Kita Berarti Ada Satu Buah Variable Lagi Query Search 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 Kita Ambil Yang Bagian Ini Yaitu Query 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 Ini Adalah Ini Isinya Kita Caranya Seperti Ini Jadi Misal Kita Buat Var Atau Jangan Disini Di Yang Ada Variable Nya Kan Hanya Di Product Jadi Kita Buat Var Var Barang Tadi Barang Var Barang Sama Dengan Key Key Dot Query Dot Query Query Itu Panjang Kita Ambil Yang Yang Barang Saja Yang Ini Keyword Yang Apa Itu Nama Parameternya Barang Dot Barang Seperti Itu Ini Var Barang Kemudian Coba Kita Tampilkan Disini Spasi Tambah Barang Barang Seperti Ini Kita Coba Simpan Ini Kita Stop Dulu Kita Running Lagi Kita Tes Kita Refresh Artinya Variable Barang Ini Yang Value Yang Isinya Sepatu Sudah Bisa Kita Tampilkan Disini Part Nya Sudah Bisa Kita Ketahui Variable Nya Juga Bisa Kita Ketahui Kalau Ini Misalnya Ada Beberapa Variable Misalnya Barang Sepato Misalnya Harga 2000 Seperti Itu Berarti Disini Buat Variable Lagi Misalnya Harga Berarti Query Ini Harga Harga Seperti Ini Yang Teman-teman Perlu Fokus Yang Belakang Kalau Yang Depan Ini Hanya Variable Ini Bebas Tapi Yang Belakang Ini Mengikuti Parameter Yang Ada Disini Ini Kita Tampilkan Barang Misalnya Plus Kasih Sepasi Sepasi Kemudian Harga Misalnya Kita Simpan Ini Kalau Kita Refresh Langsung Tidak Bisa Jadi Tetap Kita Stop Dulu Ctrl C Kemudian Kita Running Kita Refresh Sudah Ke Baca Juga Jadi Kira-kira Seperti Ini Apa Itu URL Routing Atau URL Parser Di Node.js Seperti Ini Jadi Ini Nanti Teman-teman Bisa Gunakan Untuk Memecah Request Dari User Pakai URL Yang mana Pakai Parameter Apa Nanti Teman-teman Bisa Pisahkan Seperti Pakai Library URL Kemudian Di Parser Kemudian Diambil Bagian Yang Mau Dipisahkan Mau Diambil Bagian Mana Untuk Lengkapnya Tadi Yang Ini Ya Lengkapnya Yang Ini Yang Ini Ya Ada Protokol Ada Slash Ada Host Ada Port Part Name Ada Part Nah Itu Silahkan Teman-teman Coba-coba Sendiri Nanti Semakin Banyak Mencoba Akan Semakin Lebih Memahami Di Seperti Itu Nanti Mungkin Ada Kebutuhan Yang Lain Misal Apa Nanti Sambil Dicoba Nanti Kalau Ada Kendala Kemudian Teman-teman Googling Pasti Banyak Yang Sudah Membahasnya Sudah Banyak Contoh-contohnya Oke Begitu Aja Mungkin Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditulis Di Komentar Mungkin Kita Bisa Diskusi Lebih Jauh Lagi Jadi Kita Sambil Sama-sama Masih Belajar Sama-sama Masih Belajar Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Kita Bisa Diskusi Bareng Begitu Aja Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Bisa Berfaedah Dan Terima Kasih Terima selamat menikmati